Puluhan muda-mudi diamankan aparat dari sebuah apartemen di Jakarta Pusat. Diduga mereka merupakan jaringan komplotan pelaku prostitusi online. Setelah kasus perdagangan anak di bawah umur terungkap di apartemen Green Pramuka City, petugas terus melakukan pengembangan. Berdasarkan informasi yang didapat, di lokasi yang sama kerap dijadikan tempat prostitusi online. Petugas gabungan dari Kepolisian, Polisi Pamong Praja, dan TNI bersama pengelola menggelar razia justisi. Petugas menangkap 47 orang muda-mudi yang diduga melakukan prostitusi secara online. Namun setelah dilakukan penyelidikan, petugas tidak mendapatkan unsur pidana. Ke-47 muda-mudi ini akhirnya diserahkan ke Dinas Sosial. Mereka ada dibuka, melakukan kegiatan prostitusi online dengan menggunakan aplikasi yang kami sampaikan tadi. Yang yaitu aplikasi WeChat. Cara atau modus mereka menawarkan layanan tersebut adalah dengan membuka itu, jadi mereka sendiri, mereka sendiri, perempuan-perempuan, ada yang di atas 2 umur, ada yang sudah dewasa, yang menawarkan diri kepada pria-perempuan gelang. Pada saat ini, untuk prostitusi online, kami melakukan kerjasama dengan tiga piwa. Kami memang memonitor secara online, di media sosial, dan juga di lapangan, pergerakan dari prostitusi online di Kabupaten Dunia. Sehingga dari saat itu kami boleh melihat, kemudian kami melaporkan. Sementara pihak manajemen apartemen akan terus bekerjasama dengan petugas, dan membuat pos kampung tangguh. Upaya ini sebagai pengawasan dan pemantauan kepada warga apartemen dan sekitar untuk menghindari aktivitas prostitusi online. Galiputra, Jakarta